Pemirsa calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, melanjutkan kampanye bersama Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo pada Senin pagi. Dalam kegiatannya, Ganjar mengunjungi kantor persekutuan gereja-gereja Indonesia di Geraha Oikumene, Salemba, Jakarta Pusat. Didampingi Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Yeni Wahid, kehadiran Ganjar Pranowo, disambut pengurus PGI. Sejumlah tema dibahas dalam pertemuan, salah satunya mengenai situasi kebangsaan saat ini, termasuk bagaimana Indonesia menatap masa depan. Tidak hanya itu, isu lingkungan, pendidikan, dan kondisi keamanan di daerah terpelosok juga dibahas dalam pertemuan ini. Kita bicara soal kebangsaan, bagaimana Indonesia menatap masa depan, dan tadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari warga terkait dengan kondisi daerah masing-masing. Dan mereka semua ternyata sangat peduli pada lingkungan daerahnya, pada kondisi daerahnya, dan ada harapan-harapan perbaikan. Pulau terluar, terpencil, akses pendidikan. Sampaikan kepada beliau-beliau bahwa kondisi demokratisasi yang sekarang sedang berjalan, apalagi menjelang pencoblosan, banyak distorsi yang terjadi. Kemarin muncul video di Medan, umpama briefing kepada para guru. Pasti yang merekam itu juga rasanya tidak nyaman, maka kemudian bojok. Atau di Batubara, Kabupaten Batubara yang ramainya minta ampun. Kemudian semua tidak mengakui. Sebenarnya cara-cara seperti ini harus dibuktikan dengan teknologi, dengan pengetahuan. Udahlah, itu digital forensik saja biar kita tahu. Atau barangkali beberapa orang yang ditelepon agar tidak kenceng-kenceng gitu. Untuk mendukung saya maksudnya, agar mereka nantinya baik-baik. Nah model-model seperti ini rasanya...